Syedara Lun, satu unik rumah berkonstruksi kayu milik Syah Putra, bursia 40 tahun, seorang nelayan di desa Pulau Arapeda Dabiren Ludes terbakar, sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pada seni 5 Juni 2023. Saat kebakaran terjadi, Syah Putra sedang melaut. Sedangkan istrinya Khadijah, bursia 36 tahun, sedang menuju ke sumur depan rumah untuk cuci pakaian. Sesaat sebelum kejadian, Khadijah keluar dari rumah pergi menuju ke sumur di depan rumah warga berjarak 50 meter ke arah selatan rumah untuk mencuci pakaian. Tiba-tiba tetangga berteriak kebakaran. Lalu korban melihat bagian belakang ternyata rumahnya sudah terbakar. Api dengan cepat menyebar sehingga tidak ada satupun barang yang bisa diselamakan. Puluhan warga berdatangan membantu memadamkan api. Kemudian tiga mobil pemadam kebakaran Pemkap Biren tiba di lokasi melakukan pemadaman. Sejumlah anggota Polsek Pedada dan Koramil setempat ikut membantu memadamkan api. Kapolres Biren AKBP Mi Kehardi Wirap Raja melalui Kapolsek Pedada, Ibda M. Nazarullah mengatakan sumber api belum diketahui. Namun diduga api berasal dari konsulating listrik di bagian dapur sehingga menyambar dinding dapur yang berkonstruksi kayu membakar seluruh rumah milik korban. Dari Biren, Yusman Din Idris, Sorambinus.com